Halo Co-Friends, pada soal ini diketahui bahwa selama pandemi COVID-19, Desa Mekarjaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Total bantuan yang disalurkan ada 100 paket sembako. Nah, rincian pembagian paket adalah 40 paket disalurkan kepada tukang beca. 25 paket kepada tukang ojek, 15 paket kepada buruh pasar, dan sisanya disalurkan kepada buruh tani. Nah, kita diminta untuk menyalin dan melengkapi tabel berikut berdasarkan informasi di atas. Nah, di sini yang bisa kita isi adalah kolom banyak sembako. Nah, perhatikan. Untuk tukang beca itu 40 paket sembako. Itu sudah betul ya. Nah, selanjutnya kita isi untuk tukang ojek. Nah, tukang ojek, informasi yang kita dapat itu ada 25 paket sembako. Jadi, di sini kita tulis 25. Oke? Nah, selanjutnya untuk buruh pasar. Nah, informasi yang kita punya ada 15 paket. Seperti itu. Nah, kemudian sisanya disalurkan kepada buruh tani. Nah, di sini kita akan tentukan terlebih dahulu banyaknya paket sembako untuk buruh tani. Nah, untuk menentukan banyaknya paket sembako untuk buruh tani itu dirumuskan dengan Seluruh paket sembako dikurangi paket sembako untuk tukang beca dikurangi paket sembako untuk tukang ojek dikurangi paket sembako untuk buruh pasar. Nah, itulah banyaknya paket sembako untuk buruh tani. Karena di sini ditulis sisanya setelah kita bagikan semua kepada tukang beca, tukang ojek, buruh pasar, maka yang tersisa adalah paket sembako untuk buruh tani. Jadi, semua paket sembako tadi yang jumlahnya 100 itu dikurangi dengan 40, dikurangi 25, dikurangi 15. Maka yang tersisa adalah untuk buruh tani. Oke? Jelas ya? Nah, jadi dari sini kita masukkan nilainya. Sama dengan untuk seluruh paket itu ada 100. Oke? Jelas ya? Kemudian dikurangi untuk tukang beca itu ada 40. Kemudian dikurangi untuk tukang ojek itu ada 25. Kemudian dikurangi untuk buruh pasar itu ada 15. Nah, selanjutnya dari sini untuk menentukan hasilnya kita akan kurangkan dua bilangan yang paling kiri. 100 dikurang 40, hasilnya 60. Dikurangi 25, dikurangi 15. Selanjutnya, 60 dikurang 25 itu 35. Kemudian dikurangi 15. 35 dikurangi 15, kita dapat 20. Jadi, banyaknya paket sembako untuk buruh tani itu adalah 20. Nah, kita lengkapi tabelnya. Jadi, kita tulis 20 di sini. Banyak sembako untuk buruh tani. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah melengkapi tabel berikut berdasarkan informasi di atas. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya ko friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.